Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel ini Saya munculin disini Dari Muhammadiyah8858 Bang Bahas ide konten buat jasa kontraktor bangunan dong Oke Jadi kita akan bahas di video kali ini Tapi sebelum masuk kesana Kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Res Dari Upgrade.id Dan hal ini membahas gimana caranya Menemukan ide konten untuk jasa kontraktor Jadi sebenarnya Buat teman-teman disini yang bermain social media Untuk menemukan ide konten itu Cukup simple sebenarnya Teman-teman harus tahu beberapa kategori konten Tapi saya langsung masukkan layar laptop saya aja ya Agar teman-teman lebih jelas Jadi untuk membuat ide konten Teman-teman harus tahu bahwa konten media sosial Itu idealnya punya beberapa kategori ini Edukatif Jadi konten yang memberikan edukasi Berdasarkan opini kamu Pengetahuan kamu Yang kedua entertain Entertain itu konten hiburan Konten yang menghibur Cenderung konten yang ringan Inspiratif Konten yang menginspirasi Konten-konten motivasi Inspirasi Yang masuk kategori disini Konten yang memberikan informatif Yang selanjutnya Bedanya apa sama edukatif Bedanya kalau ini dari sudut Kalau edukatif itu dari sudut pada kita Kalau informatif dari Ya informasi banyak orang Yang terakhir adalah konten promosi Konten jualan Oke Nah untuk memudahkan kamu Kamu harus tahu dulu 5 kategori ini Jadi kalau kamu tahu 5 kategori ini Sebenarnya bikin konten itu gampang Ya Maksudnya gimana Maksudnya kayak gini Misalkan apa Kita buat konten Jasa kontraktor Oke Misalkan kita bikin konten edukatifnya Contohnya gimana ya Contohnya kayak gini Ini contoh Ini contoh ya Tiga Hal Tiga hal yang harus Kamu ketahui Agar Gak ditibu Kontraktor Ini contoh ya Tadi saya Jadi Kita bikin konten edukatif kayak gini Kenapa? Karena berdasarkan keresahan Yang di alami market Mereka itu sering di Up terlalu banyak nih Sama kontraktor Nah jadi agar Audiennya kayak Lebih pinter gitu kan Gak banyak yang Apa Merasa kayak ditipu Nah kamu bisa bikin konten kayak gini Walaupun ini agak kontroversial sih Sebenarnya ya Atau misalkan apa lagi Contoh Pengen Pakai jasa kontraktor Pahami dulu Tiga hal ini Oke Jadi ini konten edukatif Informasinya itu berdasarkan pendapat kita Jadi berdasarkan pengalaman kita Apa aja yang perlu ditekanin Kelanjutnya entertain Entertain itu apa? Entertain itu kayak konten-konten Kalau kalian tahu kayak konten mukbang Konten prank Konten challenge Konten interview Itu semua adalah entertain Misalkan kita bikin konten interview nih Kayak di tiktoknya gak banyak ya Kita interview orang nih Kita tanya Kak Berapa sih Budget renovasi Yang ideal Menurut kakak Oke Jadi kita interview orang-orang nih Kita tanya pendapatnya Oke Terus akhirnya kita bilang nih Ternyata rata-rata Orang mikir Kalau jasa kontraktor Mahal banget ya Padahal sekarang Dengan 50 juta aja Kamu bisa bangun rumah yang kayak gini Jadi kayak gini Nah contennya seperti itu Jadi Kontennya Ini sebenarnya bisa dikombinasi Si Edukatif sama entertain ya Cuman entertainnya yang lebih ringan ya Yang lebih menghibur Oke Jadi kayak konten interview Konten challenge ya Itu adalah entertain Oke Dan disesuaikan dengan informasi Yang teman-teman mau sampaikan Inspiratif Inspiratif itu apa? Inspiratif itu teman-teman Bikin konten inspirasi Contoh Ternyata Desain interior rumah Gak semahal itu ya Nah Jadi kita bikin konten-konten yang melu-melu gitu Dan waktu kita Sambil kita menceritakan Inspiratif Sambil kita Menceritakan nih Kayak behind the scene Kita bantuin klien Untuk dapetin Hunian impiannya Terus Behind the scene Kita minta Klien yang minta Dari awalnya rumahnya kayak gini Terus sekarang jadi kayak gini Contoh lagi kayak apa Misalkan Namanya Bu Ati Seorang UMKM Di Jogja Yang ingin Membangun rumahnya dari nol Merenovasi Membangunnya Biasanya konten inspiratif itu disampaikan Dengan menggunakan storytelling Yang dominan ya Jadi Boleh banget Kalau misalkan teman-teman disini Ingin bikin konten yang menginspirasi Yang menunjukkan bahwa Uh Ini keren banget nih Itu kan Ya itu konten inspiratif Tempat informatif Informatif itu apa Informatif itu konten yang menginformasi Ya biasanya kayak Misalkan Hindari bahan Bangunan ini Agar Hunianmu lebih awet Oke Terus apa lagi Misalkan kamu bikin Apa Apa sih Perbedaan Bangun rumah Dengan Bata merah Versus bata putih Oh Atau bata merah Versus bata putih Lebih bagus yang mana Oke Nah Contohnya seperti ini Jadi Walaupun loh mas Tapi kan kontraktor mas Itu kayaknya kok menantang ya Ya kan gak semua orang tahu tentang Relator Itu sebenarnya gak masalah Karena Dengan teman-teman itu Bikin kontennya itu Pastikan kontennya itu Teman-teman buatnya Seringan mungkin Kayak misalkan gini Bata merah Versus bata putih Itu kan lebih Apa ya Lebih apa Relevan lah Dengar Dibandingkan teman-teman bilang Kayak Kalau bikin rumah itu Minimal ukurannya Harus berapa meter Dari apa Nah itu kan Bingungin orang bingung nih Walaupun mungkin ada marketnya gitu Tapi Coba teman-teman bisa buat Nanti Teman-teman testing aja ya Teman-teman buat yang Kompleks Dan teman-teman buat yang Ngeringan kayak gini Nanti responnya kayak gimana Dan yang terakhir Ini kontennya itu Jualan Ya langsung jualan Misalkan Teman-teman bilang apa Langsung aja bilang Kayak Cukup 100 juta Hanya dengan 100 juta rupiah aja Kamu bisa Bangun rumah Yang awalnya Kayak gini Yang awalnya kayak gini Ini kondisi beforenya Jadi kayak gini Oke ini yang promosi langsung Oke ya promosinya juga bisa disampaikan Lagi story Jadi Ini konten itu sebenarnya Untuk mencarinya Kamu tinggal Susun dulu kategorinya Kayak edukasi Entertain Inspirasi Informasi Sama promosi Mau yang mana nih Kamu mainnya Jadi kalau kamu udah tau Oke aku mau main edukasi Yaudah Banyakin konten Kayak gini Jadi sebenarnya Sesimpel itu Untuk mencari ide konten Ya Dan kurang lebih Teman-teman itu aja Semoga membantu Dan menjawab Pertanyaan dari Kakak kita tadi Dan kalau misalkan Ada pertanyaan lanjutkan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital networking Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video yang lain